Forum diskusi jurnalis kembali menggelar diskusi yang mebedah persoalan ekonomi Batam dan solusinya di Hotel Vanesia Selasa Pagi. Tema yang diangkat kali ini adalah industri galangan kapal yang tengah lesu. Padahal, industri galangan kapal merupakan produk andalan kota Batam yang bisa menopang perekonomian di Batam dan Kepri. Menurut Ketua Batam Shipyard of Sword Association, Sarwo Edy, mengatakan industri shipyard benar-benar merosot. Bahkan jumlah pekerja yang ada saat ini tidak lebih dari 10%. Dalam catatan Sarwo Edy, pekerja yang ada saat ini hanya berkisar 20.000 pekerja, padahal sebelumnya mencapai 250.000 pekerja. Lesunya industri galangan, menurut Sarwo Edy, bukan sesuatu yang mengejutkan. Diakuinya bahwa indikasi tersebut sudah diprediksi sejak 4 tahun lalu, karena adanya beberapa faktor. Seperti adanya larangan ekspor komunitas tertentu ke luar negeri dan turunnya harga minyak mentah dunia. Kalau order, order kapal baru itu dunia sudah oversupply, oversupply dengan armada kapal. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pada tahun-tahun 2014-2015 itu pesanan kapal tinggi sekali. Dan tahun 2015-2016 itu adalah masa-masa delivery. Pada saat masa-masa delivery ini terjadi krisis harga minyak yang sangat jatuh. Maka otomatis kapal-kapal ini tidak ada kerja. Karena operator-operator ini sudah perhitungan ekonomis, sudah tidak ekonomis lagi. Jadi kapal-kapal ini akan ideal, stay by, di banyak tempat. Di Cina, di Malaysia, di Indonesia sendiri. Sementara itu, Ketua Panitia Diskusi, Andi, mengatakan, sebelumnya forum diskusi pernah membahas seputar industri galangan kapal. Namun fokus pada perusahaan yang mensupport industri galangan kapal tersebut. Masih lesunya galangan kapal di Batam, membuat panitia mengangkat kembali tema ini. Ya, ini teman-teman, ini adalah diskusi keempat kalinya kita laksanakan. Ini adalah gawe-nya supporting bank mandiri langsung. Kita sebagai laksananya di Batam, mewakili PT Opal Communication. PT Opal Communication itu adalah terakhir atau konsultan yang bank mandiri di Jakarta. Tema kali ini diskusi kita mengungkat soal galangan kapal, masalah diskusinya. Kita mencoba menghadirkan resumber dari BP Batam. Kebetulan yang hadir adalah Direktur Lalu Lintas dan Barang Bapak Terimu Pianta. Kemudian kita menghadirkan Ketua BSOA, Batam Sipia Kopson. Di Batam, Bapak Edi ya. Kemudian ada Pengamak Ekonomi, juga merupakan Desen Universitas Internasional Batam, Bapak Sionos Putra. Kita hanya mencoba memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya di Batam. Bapak Sionos Putra, Bapak Sionos Putra, Bapak Sionos Putra. Kontribusi media, ikut juga memikirkan syukur-syukur kalau bisa memasukkan bagaimana kita mencoba ikut mendorong industri galangan kapal, khususnya menjadi sektor andal yang di Batam bisa tumbuh kembali di Batam. Hanya bentuk sumbangsi kita saja di forum media diskusi Jawa Sionos Putra. Dalam diskusi ini, selain Ketua BSOA, Sarwo Edi, yang menjadi pembicara, Pemerhati Ekonomi dan juga Akademisi Kota Batam, Su Yono, dan Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Tri Novianto Putra, juga menjadi pembicara. Menurut mereka, kelesuan galangan kapal memberikan dampak yang signifikan, sebab industri galangan kapal merupakan industri andalan yang menyerap banyak tenaga kerja. Nur Rekadevi, Mamzadikila setuju menginformasikan.